Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video ke-18 dari 30 tokoh jahiliyah yang mungkin anda tidak tahu Nomor 15 tidak akan membuat anda tercengang apalagi terguncam Amir bin Atufail Inilah tokoh ke-18 kita Jika teman-teman membaca buku Sirah Nabawiyah penulis Syafiur Rahman Al Mubarak Furi ini Maka teman-teman akan menemukan bahwa diantara perang-perang besar Seperti perang Badar, perang Uhud, perang Kandak, perang Ahzab dan lain-lain itu Diantara perang-perang besar ini Rasulullah SAW itu juga mengirimkan satuan pasukan kecil dan utusan-utusan ke berbagai negeri Tujuannya untuk mengajarkan Al-Quran dan juga mengajak orang untuk masuk Islam Maka disini, di cerita ini Ketika sesudah perang Uhud dan sebelum perang Ahzab Jadi diantara perang Uhud dan perang Ahzab Tepatnya di bulan Safar tahun 4 Hijriah Rasulullah SAW itu mengirimkan 70 sahabat Untuk mengajarkan Al-Quran ke penduduk Najat Nah Najat ini, kalau yang saya lihat ya Najat ini letaknya itu di tengahnya Semenanjung Arab Jadi kalau di barat daya Semenanjung Arab itu adalah Hijaz Maka di sebelah timurnya Hijaz ini adalah Najat Nah Rasulullah SAW mengirimkan 70 sahabat terbaik penghafal Al-Quran Ke penduduk Najat ini Dan terjadilah yang namanya tragedi Bir Mauna Ceritanya bermula dari datangnya Abu Bara Amir bin Malik ke Madinah Abu Bara Amir bin Malik ini datang ke Madinah Kemudian dia menemui Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah SAW mengajak dia untuk masuk ke Islam Tapi dia tidak mau Tapi dia juga tidak menunjukkan permusuhan kepada Rasulullah SAW Jadi Abu Bara ini netral saja begitu Garu dari dadaku Masuk gigi satu baru jalan Pokoknya dia netral Nah kemudian Abu Bara ini mengatakan kepada Rasulullah SAW Wahai Rasulullah Andaikan saja engkau mau mengirimkan para sahabatmu ke penduduk Najat Untuk menyeru kepada agamamu ini Maka saya sangat berharap agar penduduk Najat atau mereka memenuhi seruan itu Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Sesungguhnya saya mengkhawatirkan keamanan dari sahabat-sahabat saya Dari ulah penduduk Najat Kemudian Abu Bara bilang Tenang Rasulullah saya menjamin keamanan mereka Maka Rasulullah SAW pun mengumpulkan 70 sahabat Yang seperti saya katakan tadi 70 sahabat ini adalah 70 sahabat pilihan Kemudian terdiri dari penghapal-penghapal Al-Quran Kemudian mereka ini dipimpin oleh nama seorang sahabat Namanya Al-Munjir bin Amr radiyallahu'an Ini yang mimpir mereka kemudian menuju ke penduduk Najat Jadi berangkat ke Najat Bersama dengan Abu Bara Amir bin Malik Kemudian para sahabat ini berangkat ke penduduk Najat Lalu dimana Amir bin At-Tufailnya? Ya sabar belum Ini masih pelan-pelan kita menuju sana Singkat cerita berangkatlah para sahabat di bawah pimpinannya Al-Munjir bin Amr radiyallahu'an Bersama dengan Abu Bara Amir bin Malik Menuju ke Najat Sepanjang perjalanan ini Para sahabat membelikan makanan Kemudian membagi-bagikan kepada penduduk yang dilewati Kemudian sambil membacakan Al-Quran Jadi berdakwah sepanjang jalan Nah kemudian tibalah para sahabat ini Di suatu lokasi atau suatu tempat Namanya Birma'unah Ini adalah tempat yang diapit oleh Bani Amir dan Bani Sulaim Nah ketika tiba di situ Para sahabat mengutus salah satu sahabat di dalam situ Namanya Haram bin Milhan radiyallahu'an Untuk mengantarkan surat dari Rasulullah Kepada Amir bin At-Tufail Amir bin At-Tufail ini adalah orang dari Bani Amir Jadi menerimkan surat kepadanya Nah ketika Amir bin At-Tufail ini Menerima surat dari Rasulullah SAW ini Dia tidak membacanya sama sekali Tidak Dia malah menyuruh orang Untuk menikam Haram bin Milhan Dari belakang dengan tombak Jadi ditikam gitu dari belakang Nah ketika Haram bin Milhan radiyallahu'an Ini melihat darahnya berceceran begitu Dia kemudian berkata Allahu Akbar Demi yang menjaga Ka'bah Sesungguhnya aku telah menjadi orang yang beruntung Jadi para sahabat itu dulu teman-teman Ketika ajal menjemput Mereka tahu mati syahid itu Mereka tuh senangnya minta ampun Senangnya minta ampun Kita ini jangkan mati syahid Mati dalam mobil legend aja Salah inteng Lalu Amir bin Atufail ini mengajak Bani Amir untuk membunuh para sahabat Tapi Bani Amir tidak mau Karena Bani Amir masih terikat perjanjian dengan Abu Barra Amir bin Malik Untuk menjaga keselamatan dari para sahabat atau orang-orang muslim Maka Amir bin Atufail ini mengajak beberapa kabilah dari Bani Sulayim Dan beberapa kabilah dari Bani Sulayim ini mengiyakan Ajakan dari Amir bin Atufail untuk membunuh para sahabat Nah beberapa kabilah itu antara lain adalah Usayyah Kemudian Ri'il dan Zakwan Maka mereka ini bersama dengan Amir bin Atufail Membunuh para sahabat Tanpa sisa satu pun Kecuali Ka'ab bin Zaid bin An-Najar Dia sendiri ini yang lolos Yang masih hidup sampai melutusnya perang kandak Nah Rasulullah SAW itu sangat terpukul dengan tragedi ini Rasulullah SAW sangat sedih dan berduka Bahkan Rasulullah SAW itu berdoa selama 30 hari Untuk kecelakaan orang-orang yang membunuh para sahabat di Bi'ir Ma'una ini Kemudian waktu berlalu Ketika pasukan muslimin berhasil menaklukkan Mekah Di tahun 8 Hijriah Maka orang-orang itu mulai berbondong-bondong untuk masuk Islam Berbagai orang dari berbagai kabilah itu datang menghadap ke Rasulullah SAW Untuk belajar Islam Nah suatu ketika Datanglah perwakilan dari Bani Amir ke Rasulullah SAW Dan perwakilan dari Bani Amir ini Salah satunya itu disitu Di dalamnya ada Amir bin Atufail bersama dengan temannya Namanya Arbat bin Qais Nah ketika belum sampai ke Madinah Amir bin Atufail dengan Arbat bin Qais ini Berencana atau bersekongkol untuk membunuh Rasulullah SAW Nah ketika bertemu dengan Rasulullah SAW Amir bin Atufail berbicara di depan Rasulullah Kemudian Arbat bin Qais ini Mondar-mandir di belakang Rasulullah SAW Sambil bersiap-siap untuk menghunus pedang Tapi Allah SWT itu menahan tangan dari Arbat bin Qais ini Sehingga tangannya itu tidak bisa mencabut pedang Jadi mondar-mandir saya tidak jelas di belakang situ Tapi tidak bisa bunuh Rasulullah SAW Maka ketika Arbat bin Qais dan Amir bin Atufail ini pulang Di tengah jalan Arbat bin Qais ini disambar oleh petir Kemudian mati di tempat Dia angus bersama dengan unta-untanya Semuanya angus, hitam Kena ulti-eudora Teng, mati darahnya habis Ini lebih pedisi daripada distriknya Python ya Jadi langsung mati di tempat Sedangkan Amir bin Atufail ini Dia sempat singgah di suatu tempat Kemudian dia kena sakit tenggorokan Sakit tenggorokan biasa Makanya sampai si Amir bin Atufail ini sempat bilang Bahwa saya ini cuma kena sakit tenggorokan Yang biasa juga kena anak-anak unta yang lain Yang mereka juga bisa sembuh Masa saya tidak bisa sembuh Sini kuda saya, saya mau pulang Kemudian dia naik kudanya Dan dia mati di atas kuda Nah dia tidak tahu dia sakit tenggorokannya Sakit tenggorokan apa ya Pokoknya dia mati hanya karena sakit tenggorokan Ya mungkin karena keselek daging unta Bisa mungkin pada waktu itu belum ada unta presto kan Segala macam Pokoknya dia mati Dan itulah akhir hidup dari Amir bin Atufail Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya Dan kita selalu dijaga dalam kebaikan Sampai akhir hidup kita pun dijaga dalam kebaikan Teman-teman sampai berjumpa di video besok Selamat membuka puasa Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!